sementara di kehidupan sementara ini kita ingin bahagia bahagia hidup kita di dunia kita juga ingin bahagia di akhirat nantinya ya baya bagaimana caranya agar kita bahagia dunia sampai akhirat nanti yang pertama jaga sholat perkara yang simple tapi itu nyata sholat itu tidak ada yang bikin repot gino bonggi sholat duhur wayahnya istirahat sholat asar wayahnya berhenti kerjaan sholat megrib wayahnya pulang ke rumah sholat isa wayahnya mulai istirahat mau tidur sholat subuh wayahnya bangun ya baya gak ada yang bikin repot dan orang sholat tidak ada yang kecapean panjangan pernah sholatnya kecapean gak pernah saya gak pernah lihat bapak-bapak bersolat ngap-ngapan no bapak di capek biar sholat gak ada sholat dibikin ringkas dibikin simple tidak dibikin berat rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah berarti karena gak ada di quran ini firman ini hadis kudsi Allah subuh anahu wa ta'ala telah berfirman firman taparragli ibadati amlau sotraka ginan wa asyubda fakroka wa ilam tafmal amlau sotraka suhlan walam asyubda fakroka kita terjemahkan perintah Allah taparragli ibadati lapangkan waktu untuk menyembahku jaga sholatmu maka aku janji kata Allah akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan bu 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 Allah berfirman nekpan jenengan menjaga sholat maka dadanya ini dadanya buka dadanya dibikin kaya jadi Allah gak mengatakan begini jaga sholat nanti kepenuhi rumahmu sama perabotan bukan jaga sholat nanti kepenuhi lemarimu dengan simpanan perhiasan tidak Allah juga gak katakan jaga sholat nanti halamanmu penuh sama parkiran mobil tidak jadi Allah katakan jaga sholat nanti kepenuhi dadamu dengan kekayaan karena sejatinya kaya itu disini bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua saya tanya bu suka perhiasan suka emas ada gak perempuan yang gak suka emas ada perempuan mau mati gak suka dia sama perhiasan sudah kodrat ya pak yang namanya perempuan memang suka emas itu sudah takdir Allah jadi bapak-bapak jangan protes kalau ibu-ibu minta belikan perhiasan itu sudah kodrat kaum wanita kalau bapak-bapak mampu belikan istri emas sekilo setuju gak bu setuju lah kalau mampu gak apa-apa belikan jadi suami jangan pelik-pelik karena kodratnya wanita memang suka perhiasan tapi saya perlu ingatkan ukuran orang kaya bukan karena perhiasannya bukan walakin nilgina guna napsi tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua apa orang kaya itu pengawasan kondangan lima dari kepasan yang cincin semua wooo begitu masuk taruh digoyang-goyang tuik 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 ibu-ibu pernah lihat yang kayak gitu enggak pernah ya mungkin enggak ada disini oh gelangnya sampai siku wayi pengawasan sambil kipasan kuncang-kunciri 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 kayak ketimperingan apa orang kaya itu pakai kalung gede banget ada ya bu pakai kalungnya gede bendolannya kayak pentolan bakso setan itu udah kayak palak bayi apa itu orang kaya bukan juga walakin nilgina guna napsi tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua nah hadis kutsi ini ingin menjawab nek panjenengan termasuk saya pengen sukih teman-teman bahagia betulan jiwanya lapan satu jaga solat jagalah solat lima latu ya tambahin tahajud kalau sanggup tambahkan duha kalau mampu tapi apabila engkau tidak menjaga solat solatnya males-malesan solat zuhur mepet asar asari numbur maghrib maghrib B mentok nisah isahnya ketiduran subuhnya kesiangan tiba solat subuh usalli fardus subahi roh ataini mustabbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala laku kodoan 4 jam 8 solat subuhnya istrinya nyusul apa kata istrinya usalli fardus subahi roh ataini mustabbilal kiblati kesiangan langkawanan lillahi ta'ala laku kawanan jam 9 solat subuhnya anaknya lebih pinter anaknya menurut orang tua mafil abak fil afna yang ada pada orang tua yang menurut ke anak juga apa kata anaknya usalli fardus subahi wal tuhri wal asri wal maghribi wal isa ikroyo anlan oplosan lillahi ta'ala hancur solatnya uang di oplos jaga solat apabila engkau tidak menjaga solat kata Allah amla'u sodra kasuglat kupenuhi dadamu dengan kesempitan wa asubna fakrata dan aku tidak akan mencukupkan ketika engkau ada kekurangan satu sekarang kita masuk yang nomor dua agar hidup kita jadi bahagia agar hidup kita